Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Madia Faramita Yozia dari Prodi D3 Teknik Bangunan dan Landasan, Angkatan ke-12 Bravo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu runway rubber removal. Runway rubber removal dirancang khusus untuk menghapus atau membersihkan karet bekas roda pesawat yang ada di permukaan landasan pacu atau runway. Sisa karet terjadi setiap pendaratan pesawat yang menyisakan karet bekas roda pesawat dan mengakibatkan penumpukan karet atau rubber deposit dan mengisi mikro dan makro tekstur permukaan perkerasan runway, dan akibatnya permukaan runway menjadi licin. Prinsip kerja dari runway rubber removal yaitu dengan mengarahkan air bertekanan ultra tinggi ke permukaan landasan pacu untuk memecahkan endapan karet. Air atau endapan yang dibuat oleh tindakan ini ditampung oleh selang karet yang melingkar di kepala robot. Selang vakum yang terhubung ke bagian atas jetting height dialirkan ke tangki puing, di mana air dan endapan terpisah karena gravitasi dan selanjutnya siap untuk dibuang. Selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian dari runway rubber removal. Yang pertama yaitu robot, right side roller shooter, left side roller shooter, water fill point, auxiliary clean water tank, clean water tank grain felt, mine clean water tank, debris tank tip actuator, debris tank, dan yang terakhir yaitu debris tank door. Selanjutnya adalah bagian depan dari unit kabin, apapun bagian depan dari ranuera brinto ini disebut dengan robot. Dan alat yang mengalirkan air bertekanan dan yang menghisap dengan kuat adalah jetting height. Bagian robot bergerak secara independen dalam arah X atau sungguh truk longitudinal dan arah Y yaitu melintang ke sungguh truk. Baik selanjutnya adalah di bagian belakang dari ranuera brinto adalah tangki tempat penyimpanan air bersih utama. Dan di bagian belakang adalah tangki pengumpul kotoran yang menyimpan lumpur dan terdiri dari air kotor dan material karet ataupun cat marka. Bagian selanjutnya yaitu adalah bagian yang berada di dalam ranuera brimuvel. Seperti contohnya yang pertama yaitu front or rear camera screen. Di mana fungsi dari alat tersebut adalah untuk melihat keadaan robot yang berada di luar dari dalam. Untuk memudahkan mengoperasikan ranuera brimuvel. Selanjutnya yaitu main cap control screen or HMI. Adalah screen atau layar di mana terdapat banyak tombol-tombol yang difungsikan untuk mengatur atau mengoperasikan alat ranuera brimuvel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!